Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ya di channel aku Channelnya Egi Kreatif teman-teman Di video kali ini aku bakalan kasih tutorial Cara mengatasi handphone suka nge-lag atau lemot ya teman-teman Itu biasanya disebabkan karena banyaknya file-file sampah yang tersimpan Di pengelola file kita teman-teman Kadang kita lupa untuk menghapusnya Kadang kita lupa untuk membersihkannya teman-teman ya Jadi disini aku bakalan kasih tau caranya Disini aku tanpa menggunakan aplikasi tambahan Tapi sebelum ke tutorialnya Langkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini Bantu channel ini lebih maju dan lebih berkembang teman-teman Oke kita lanjut aja Langkah yang pertama kalian buka aplikasi pengelola file kalian teman-teman ya Oke Nah di tampilan seperti ini Kita cek terlebih dahulu ya Ruang penyimpanan handphone kita ya Kita masuk ke ruang penyimpanan teman-teman Untuk mengecek terlebih dahulu Oke teman-teman Nah disini bisa kalian lihat ya Disini total ruangnya itu sekitar 16GB teman-teman Dan ruang yang tersedianya itu hanya 624MB lagi teman-teman Disini aku udah mau hampir penuh ya teman-teman ya Oke kita bersihkan terlebih dahulu teman-teman Oke kita langsung aja ke pembersihannya Kita kembali dari sini teman-teman Kita kembali terlebih dahulu Di bagian sini kita masuk ke folder ya teman-teman Seperti ini Disini aku tidak menggunakan memory card teman-teman ya Jadi disini aku hanya menggunakan memory telpon saja ya Jika kalian menggunakan memory card Kalian bisa pilih di memory card Oke disini kita cari folder whatsapp teman-teman Disini kita cari aja folder whatsapp ya Oke kita klik folder whatsapp Nah di bagian sini kita masuk ke backups nomor 1 teman-teman ya Tulisan yang paling atas folder yang paling atas Nah disini banyak file ya teman-teman Kita hapus terlebih dahulu file-file sampah disini Oke kita hapus Lalu kita kembali lagi teman-teman Lalu kalian masuk ke database folder yang kedua Nah disini juga banyak file-file sampah yang perlu kita hapus teman-teman Oke kita pilih semuanya lalu kita hapus Oke kita kembali lagi teman-teman Disini ada media ya Kita masuk ke media Nah disini kita bisa cek-cek file-file yang menurut kita gak penting ya Nah seperti ini Ini file-filever yang pernah kita gunakan di whatsapp teman-teman Walaupun file-filever ini sudah kita hapus dari galeri Itu bakalan tetap nempel di folder ini teman-teman Maka dari itu kita perlu menghapusnya lewat folder Oke kita hapus Oke kita kembali Langsung kita masuk lagi ke animasi Nah disini kosong Nah disini Jika kalian pernah mengirim banyak animasi Apa? Gap animasi ya teman-teman Jadi kalian hapus-hapusin aja Karena walaupun kalian sudah menghapus di whatsapp Di data ini bakalan tetap ada Dan itu bakalan memperpenuh file sampah teman-teman Oke kita hapus Oke kita kembali lagi teman-teman Langsung kita masuk ke whatsapp audio Nah disini banyak audio-audio yang sudah menjadi file-file sampah Yang menurut kita yang sudah tidak penting itu kita hapusin aja teman-teman Karena kita pernah mengirim pesan suara atau apa Walaupun sudah kita hapus di whatsapp Bakalan tetap nempel di folder sini teman-teman Jadi kita perlu menghapusnya Oke lalu kita kembali lagi Nah di bagian sini kalian masuk lagi ke dokumen Nah disini juga banyak tuh teman-teman Jadi kita hapusin-hapusin aja File-file yang menurut kita gak penting kita hapusin aja teman-teman Oke kita kembali lagi Lalu disini kita masuk aja ke whatsapp video Whatsapp video teman-teman Nah di bagian sini kalian masuk ke send ya Folder send Nah disini biasanya banyak video Biasanya kita pernah mengirim video ke teman atau ke saudara dekat Lewat whatsapp teman-teman ya Walaupun video itu sudah kita hapus dari galeri Videonya itu bakalan tetap nempel di folder ini teman-teman Jadi itu bakalan memenuhi file-file di folder kita teman-teman Dan resikonya bikin handphone lemot atau nge-lag seperti itu teman-teman ya Jadi kita hapusin-hapusin aja file yang udah tidak penting ya Kadang kita lupa kadang kita gak inget begitu Oke kita kembali lagi langsung masuk ke whatsapp voice note teman-teman Nah disini juga banyak teman-teman yang bisa kita hapus ya Nah ya menurut aku ini gak penting juga ya Oke kita hapusin aja teman-teman Itu seperti ini file-file sampah teman-teman Ini kita hapusin aja kita pilih semua lalu kita centang hapus Oke nah seperti ini teman-teman Oke jika sudah kita kembali teman-teman Kita kembali aja Nah di bagian sini kalian pilih yang folder apk teman-teman Kita masuk ke folder apk ya Oke nah disini banyak apk-apk aplikasi yang udah gak kepakai menurut aku ya Biasanya kalian yang suka mendownload aplikasi lewat google Walaupun aplikasinya itu udah di install dan masuk ke menu aplikasi kita Itu apk-apknya itu bakalan tetap nempel di folder apk Jadi saran aku ini hapusin aja teman-teman Karena ini akan sangat memenuhi ruangan penyimpanan teman-teman Jadi kita hapusin aja ya Menurut aku ini udah gak penting karena aplikasinya udah aku install semua Atau udah kita uninstall teman-teman Jadi kita hapus-hapusin aja Pilih semua Pilih-pilihan aja aplikasi yang menurut kalian udah gak penting lagi di handphone kalian Oke teman-teman Jika sudah Jika kita sudah menghapusin semua file-file sampah itu Kita kembali terlebih dahulu Lalu matikan handphone kita Dan hidupkan kembali teman-teman ya Setelah itu baru kita cek lagi Ruangan penyimpanan kita Oke kita matikan terlebih dahulu Oke teman-teman Ini handphonenya udah aku matikan barusan Ini udah aku hidupin lagi Sekarang kita tinggal cek aja ya Oke bisa kita lihat Masuk ke pengelola ruangan ya Penyimpanan Nah bisa kalian lihat teman-teman ya Disini Total ruangan yang tersedia itu Lebih dari 1GB Sedangkan yang tadi hanya 600MB-an ya teman-teman Jadi Sangat banyak kan teman-teman File sampah yang masuk di Folder kita teman-teman ya Oke teman-teman Nah itu tutorial dari aku teman-teman ya Semoga cara ini bermanfaat buat kalian Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Salam Egi Kreatif Sub indo by broth3rmax